Intro Hari ini timnas wanita Indonesia bakal mengawali kipranya di ajang piala Asia dimana Zahra Musdalifa dan kawan-kawan akan melawan tim kuat Australia sebelum nantinya ditunggu tim negara Asia Tenggara lain macam Thailand dan Filipina tapi sebelum itu tentunya menarik jika kita flashback sebentar melihat deretan goal terbaik yang pernah dilesatkan para pemain timnas wanita di pentas Asia karena pada kenyataannya banyak goal indah yang tercipta untuk itu inilah deretan goal terbaik timnas wanita Indonesia di kancah Asia Baik Amiatun Salihah Pada pertandingan leg pertama babak kualifikasi piala Asia timnas wanita Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dimana goal dicetak oleh Baik Amiatun Salihah pada awal-awal babak pertama goalnya pun luar biasa yaitu saat Amiatun berhasil memanfaatkan sepak pojok dari rekannya yang kemudian langsung di heading tepat ke arah gawang timnas Singapura wow luar biasa Octavianti Dwinur Malita Pertandingan pada leg kedua juga tidak kalah serunya dimana Indonesia lagi-lagi berhasil mengalahkan Singapura sehingga membuat Garuda Pertiwi memastikan lolos keputaran final piala Asia di India goalnya pun mirip dengan yang terjadi di leg pertama yaitu melalui tendangan sudut yang berhasil dimanfaatkan oleh Octavianti Dwinur Malah dimana tendangan kerasnya tidak mampu diselamatkan oleh penjaga gawang wow great job Octavia Sarah Musdalifah berikutnya datang dari bintang timnas putri yaitu Zahra Musdalifah dimana pemain kelahiran Jakarta ini berhasil menjadi pahlawan Indonesia saat bermain melawan Maladewa di ajang ASEAN Games pemain berusia 20 tahun itu mampu mencetak 2 goal yang salah satu goalnya tercipta melalui skema yang apik sebelum akhirnya Zahra menyelesaikannya dengan sempurna lewat tandukan kepala Yudit Herlina Sada Zahra Musdalifah memang menjadi pemain yang sangat diandalkan oleh timnas karena pemain yang satu ini memiliki skill di atas rata-rata jika dibandingkan dengan pemain lainnya seperti yang diperlihatkan Zahra saat melawan timnas Maladewa dimana aksinya benar-benar memukau saat mampu melewati 3 pemain sekaligus sebelum tendangan kerasnya mampu digagalkan oleh penjaga gawang tapi bola muntah akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Yudit Herlina untuk mencetak goal wow sebuah proses goal yang luar biasa Sefa Imot tak hanya timnas senior timnas U16 nyatanya juga tak kalah hebatnya ini terjadi saat mereka berhadapan dengan timnas Kyrgyzstan dimana Garuda Pertiwi berhasil menang dengan skor 3-0 salah satu goalnya pun tercipta melalui situasi yang sangat apik kala Sefa Imot berhasil mencetak goal lewat sudut yang sangat sempit dan lihatlah proses goal indah dari pemain asal Malang tersebut wow mengagumkan Viranda selain Sefa Imot di timnas U16 juga memiliki pemain yang tak kalah cemerlangnya dia adalah Viranda wanita kelahiran bangga belitung bahkan Viranda pernah menjadi pahlawan timnas saat menghadapi Palestina itu terjadi saat dirinya berhasil mencetak goal yang sangat apik lewat tarian serta skill memukau yang membuat para pemain Palestina kewalahan menghadapinya wow fantastis JASELA ARRIVYA JASELA ARRIVYA selanjutnya datang dari pemain asal Kalimantan Timur yaitu JASELA ARRIVYA di mana pemain yang satu ini berhasil menjadi salah satu pahlawan Indonesia pada babak kualifikasi Olimpiada Tokyo 2020 itu terjadi saat Indonesia melancarkan serangan cepat ke Gawang Maladewa dan JASELA berhasil memanfaatkannya untuk mencetak goal lihatlah bagaimana dinginnya JASELA dalam memanfaatkan umpan yang diberikan oleh rekannya wow sebuah kerjasama yang sangat apik mayang zete sebagai seorang penyerang tentu mencetak goal adalah tugas utamanya hal itu mampu dibuktikan oleh striker timnas wanita Indonesia mayang zete di mana melalui instingnya dirinya berhasil mencetak goal ke Gawang Sri Lanka dalam sebuah laga uji coba tapi yang patut diacungi jempol adalah bagaimana proses goal itu tercipta karena sebelumnya para pemain timnas benar-benar mengurung lini pertahanan tim asal Asia Selatan tersebut yang terakhir ada nama Nisma Fransida Rusdiana pemain asal tim PSIS ini berhasil mengejutkan publik sepak bola saat berhasil mencetak goal spektakuler melalui tendangan bebas dan lihatlah saat Nisma dengan kepiawayanya mampu menaklukkan Gawang Sri Lanka sehingga membuat timnas Indonesia menang dengan skor yang sangat telat 5-0 jadi itulah 9 goal terbaik timnas wanita Indonesia di gancah sepak bola Asia selamat menikmati